Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ini Pak Erik Thohir sebagai Ketua Umum PSSI ini kan kurang lebih baru seminggu. Dan kita lihat apa saja yang sudah dicanangkan oleh Pak Erik Thohir dalam seminggu terakhir. Ya, memang kan dalam beberapa hari kebelakang sudah terdengar kabar ya, bahwa sebagai langkah konkret kepengurusan yang sekarang, dalam waktu dekat mereka akan mengadakan yang namanya Sarasehan. Sarasehan ini akan membahas semua hal-hal yang berhubungan dengan sepak bola. Mulai dari infrastruktur, perwasitan, bagaimana menghadapi mafia sepak bola dan segala macam. Kemudian juga masalah Liga yang berputar, itu juga akan menjadi agenda yang akan diselesaikan nanti. Bahkan saya dengar juga sudah ada komisi ad hoc untuk midang fans, supporter. Kemudian juga ad hoc untuk infrastruktur. Artinya kepengurusan kali ini juga sepertinya akan melakukan pembendahan secara komprehensif. Dari mulai hulu sampai hilir. Jadi diharapkan sekali dengan Sarasehan yang akan dilakukan, yang melibatkan banyak orang yang punya kepentingan dengan sepak bola, itu akan menghasilkan sesuatu. Dan saya dengar juga rencananya dari Sarasehan ini juga akan membentuk yang namanya blueprint pembinaan sepak bola nasional. Blueprint mengenai sepak bola nasional. Nah, kalau sudah bicara masalah blueprint, tentu ini adalah hasil dari sebuah diskusi yang panjang, hasil sebuah rembukan, yang tujuannya semua adalah bagaimana mengembangkan sepak bola nasional yang punya target akan menjadi, pertama, menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia Senior. Kemungkinan yang dicanangkan adalah di tahun 2040-an. Nah, tentu kalau kita ingin menjadi tuan rumah, idealnya adalah kita juga bisa menjadi peserta, kontestan di Piala Dunia dengan kualitas permainan yang juga memenuhi syarat untuk bisa masuk di level internasional. Nah, tentu dengan demikian bahwa pembinaan-pembinaan sepak bola yang nanti masuk ke dalam blueprint ini, tentu ini akan divedah secara konkret. Dan kita harapkan sekali bahwa dengan adanya blueprint, ini akan jadi semacam guidance, acuan, bagaimana mengelola persepak bola nasional. Nah, kalaupun katakanlah nanti terjadi ada perubahan-perubahan di level kepengurusan, tapi blueprint ini tetap akan bisa sesuatu yang sahih untuk dilaksanakan. Karena ini adalah menjadi standar rujukan bagaimana melakukan pembinaan dan pengelolaan sepak bola di tingkat nasional kita. Nah, makanya diharapkan sekali bahwa masukan-masukan yang muncul itu bukan cuma masukan-masukan dari para pengurus sepak bola, tapi bisa jadi nanti juga akan melibatkan, misalkan ya, pihak keamanan dalam hal ini kepolisian. Kemungkinan juga melibatkan PUPR mengenai infrastruktur dan segala macam. Dan itu yang harus juga menjadi, katakanlah, masuk ke dalam blueprint yang dimaksud oleh Pak Erick Rahinan. Ya, memang betul sih. Kalau misalnya blueprint kan berarti ujung-ujungnya adalah produk ya. Produk itu sesuatu yang bisa dilihat hasilnya. Dan kalau misalnya nanti disebut bahwa Indonesia harus menjadi peserta piala dunia di tahun 2040, nah itu kan tujuannya kurang lebih seperti itu ya. Tapi apakah nanti ini akan berjalan dengan lancar bro untuk membuat blueprint ini? Ya, saya pikir selama ada kemauan dan kita pun juga sebetulnya kan sudah merasakan ya bahwa perkembangan sepak bola nasional kita itu kan stagnan. Dari dulu sampai sekarang itu kan tidak ada perubahan yang berarti. Nah, ternyata begitu ada kepengurusan yang punya goodwill untuk mulai membenahi persepak bola nasional, itu yang harus kita sambut dengan baik. Dan jangan lagi kemudian kita mulai berpikir secara parsial. Bagaimana kita katakanlah ya dalam hal ini mengambil untung dari keberadaan PSSI? Itu yang harus kita hindari. Tapi bagaimana kita punya kontribusi terhadap perkembangan sepak bola nasional? Itu lebih penting. Sebagai contoh, kan kita mengenai training camp. Training camp kan udah dari beberapa periode kepengurusan kan udah udah didengungkan. Bisa jadi di eranya Pak Erick Tahir ini bisa terrealisasi. karena Pak Jokowi sendiri karena ada hubungannya juga dengan perpindahan ibu kota ke IKN. Dia juga kan ingin bahwa ibu kota ini juga punya banyak infrastruktur pendukung lainnya. Salah satunya mengenai tadi ya ketersediaan lapangan sepak bola, ketersediaan training camp. Pak Jokowi sudah mengundang Pak Erick Tahir dan beberapa stakeholder sepak bola nasional untuk mulai meninjau ke IKN. Karena di IKN itu lahan banyak. Apalagi saat ini juga sedang ada pembangunan untuk mulai ada perpindahan ibu kota nasional. Jadi ini bisa saja sesuatu yang kemudian digabungkan, direndengkan. Jadi tidak terlalu sulit lagi kalau ini juga menjadi bagian dari pembangunan ibu kota perpindahan ibu kota nanti. Dan saya juga melihat bahwa ada goodwill dari Pak Erick Tahir. Begitu dia mendapat undangan dari Pak Jokowi, Pak Erick Tahir ini mulai menggandeng AFC dan FIFA. Ikut sama-sama melihat ke IKN. Dan kalau tidak salah FIFA sudah berminat untuk membiayai pembangunannya ya? Ya justru FIFA kan melihat bahwa masa depan sepak bola dunia itu ada di Indonesia sebetulnya. Karena Indonesia itu sangat potensial dalam hal pemasaran sepak bola. Sangat potensial terhadap memberdaya manusia. Makanya kemudian ada pergeseran yang kemudian FIFA juga menjadi begitu concern dengan perkembangan sepak bola di Indonesia. Karena melihat hal-hal yang demikian. Apalagi tentu FIFA juga punya banyak dana. Ada dana-dana semacam dana-dana CSR yang juga mereka harus pertanggung jawabkan dalam hal ini. Pertanggung jawabannya adalah bagaimana mereka bisa punya kontribusi terhadap perkembangan sepak bola suatu negara. Bukan tidak mungkin bahwa dana hibah dari FIFA nanti juga mengalir untuk pembangunan training camp nanti di IKN. Ini sangat menarik sih ya. Tapi gini kemarin kan sudah disebut bahwa ada komisi ad-hoc untuk supporter dan juga untuk infrastruktur. Dan juga konon kalau tidak salah disebut mengenai BTN. Nah ini gimana nih? Ya. BTN ini badan tim nasional itu mati suri sebetulnya sejak tahun 2015. Karena terakhir dalam hal ini BTN itu badan tim nasional pernah dikepalai oleh Rahim Sukasah dan Lanyala Matality. Tapi sejak tahun 2015 sebetulnya BTN ini kan untuk menetapkan kerangka mengenai pembinaan sepakulan nasional badan tim nasional. Makanya ketika BTN ini juga mati suri akhirnya kok tidak ada yang berusaha menuruskan walaupun sebetulnya badan ini punya tujuan yang bagus. Nah tentu wacana untuk menghidupkan kembali BTN yang punya kerangka dasar pemikiran yang bagus tentu ini akan disambut baik oleh Pak Erick Wahir untuk mulai menghidupkan kembali. BTN ini akan menjadi bagian dari blueprint perkembangan dan pembinaan sepak bola nasional. Dan kita kalau dengan demikian berarti BTN inilah yang punya tanggung jawab dan punya semacam acuan bahwa mereka yang akan bertanggung jawab terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola. jadi berbagai tingkatan dan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Nah itulah yang kemudian menjadi dasar pemikiran bahwa badan tim nasional ini akan dihidupkan kembali karena memang tujuannya sebetulnya punya tujuan yang bagus ya dan strategis sebetulnya. Nah beruntung sekali disitu juga ada di kepengurusan ini ada Ibu Ratutisa Ibu Ratutisa juga kan dia sendiri dalam kampanyenya itu mempresentasikan mengenai roadmap pembinaan sepak bola di berbagai usia level usia jadi nanti kalau saya dengar dari apa yang disampaikan sepertinya Ibu Ratutisa itu punya concern terhadap pembinaan di berbagai level usia dan nanti ada jinjang-jinjang jinjang-jinjang karir katakanlah ya dari anak katakanlah baru bisa nendang bola kemudian masuk ke dalam sebuah kompetisi level usia dan memang kompetisi inilah yang menjadi cikal bakal ditemukannya pemain-pemain nasional yang bagus karena percuma saja pembinaan tanpa kompetisi jadi kompetisi nanti yang diharapkan adalah kompetisi dari segala level usia jadi ada semacam jinjang-jinjang yang bisa mereka lalui untuk bisa menjadi katakanlah menjadi pemain tim nasional nah terus kemarin sempat disinggung mengenai apa namanya match fixing ini juga menarik benar ini menarik iya kan memang yang menjadi hantu yang menakutkan dari dulu adalah match fixing walaupun sebetulnya indikasi ke arah itu sudah kelihatan tapi membuktikannya yang sangat sulit dan kelihatannya Pak Erik Tauhil ini punya concern yang sangat besar terhadap match fixing dia pernah punya pengalaman mengelola kompetisi bola basket ketika di kompetisi bola basket terindikasi ada pemain-pemain yang terlibat dalam match fixing langsung pemain-pemain tersebut dapat hukuman tidak boleh aktif di bola basket seumur hidup ini adalah konsekuensi yang paling benar menurut saya kita juga pernah melihat atau mendengar berita belum lama di Kamboja ada 19 atau 39 pemain di liga yang kemudian di grounded di hukum tidak boleh berpartisipasi lagi di semua kegiatan sepak bola di Kamboja seumur hidup karena terlibat match fixing nah ini menjadi semacam ini ya hal-hal yang sangat mengagumkan nanti apabila match fixing ini kemudian bisa hilang di persepap bola nasional dan kita harapkan bahwa dengan begitu beratnya konsekuensi yang ditanggung buat oknum-oknum yang melakukan match fixing ini juga mereka akan berpikir ulang untuk melakukan tindakan-tindakan yang sama dan bahkan yang saya dengar ya Pak Eric Tohir ini dalam begitu seriusnya untuk bisa mendeteksi match fixing sampai dia akan katakanlah membeli membeli sebuah peralatan perlengkapan dari Viva yang bisa mendeteksi terjadinya match fixing dalam sebuah pertandingan ini kan suatu hal yang sangat bagus artinya mungkin secara kasat mata tidak bisa dibuktikan tapi dengan indikator-indikator yang bisa tertangkap oleh sebuah peralatan ini juga bisa menjadi alat bantu yang sangat bagus ya untuk bisa mendeteksi hal yang demikian memang sebelum ke sana VAR-nya dulu ya diaktifkan betul bagaimana kita bisa melakukan penelitian bahwa oh ini match fixing tapi kalau misalnya VAR-nya tidak ada akan sulit oke sobat menurut sobat sendiri kira-kira bagaimana nih kedepannya Indonesia sepak bolanya apakah kelihatan cerah atau seperti apa silahkan tulis di kolom komentar dan sertakan alasannya sekian dulu obrolan kita kita lanjut video yang akan datang sampai jumpa bye oke thank you bro selamat menikmati selamat menikmati